Intro Taukah pasodara dorang semua Salah satu toko asal Maluku Tercatat dalam sejarah Sebagai orang yang menjabat sebagai Menteri terlama di kabinet Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit Tentang Menteri Indonesia Asal Maluku Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe Dulu ya, buat dorang yang belum Subscribe, agar Ketong bisa terus Saling berbagi informasi menarik Tentang Maluku Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam beberapa referensi Namanya ditulis Melchias Agustinus Pelopesi Atau MA Pelopesi Namun dalam beberapa sumber Seperti Pramudia Ananta Menulis namanya Pelopesi Sedangkan Harbet Vey, Richard Chauvel Tetap menulis dengan nama Pelopesi Lahir di Desa Ihamahu Di Pulau Saparua Pada tanggal 25 Mei Di tahun 1906 Merupakan seorang tokoh pergerakan Dari Indonesia Timur Yang dikenal sebagai salah satu perancang Lambang Negara Garuda Indonesia Bersama dengan Muhammad Yamin Sebagai ketua Ki Hajar Dewantara Muhammad Natsir Dan Purba Jaraka Ia pernah menjabat sebagai Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Menteri Penerangan Profesor Dr. Insinyur Fadel Muhammad Al-Hadar Lahir di Ternate, Maluku Utara Pada 20 Mei di tahun 1952 Adalah seorang politikus Dan pengusaha di Indonesia Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Pada Kabinet Indonesia Bersatu 2 Dari 22 Oktober di tahun 2009 Hingga Resafil Kabinet Indonesia Bersatu 2 Pada 18 Oktober di tahun 2011 Fadel Muhammad pun merupakan anggota DPR RI Periode 2014 sampai 2019 Dari daerah pembelian Gorontalo Karir politik seorang Fadel Muhammad Al-Hadar Begitu bersinar saat ia menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo Sejak 10 Desember 2001 Hingga 22 Oktober di tahun 2009 Selama 2 periode Pada periode keduanya Fadel Muhammad memperoleh total 81% Suara masyarakat Gorontalo Angka ini merupakan presentasi tertinggi Di Indonesia Untuk pilkada sejenis Dan tercatat dalam rekor muri Sebagai rekor pemilihan suara tertinggi di Indonesia Untuk pemilihan gubernur Abdul Ghafur Tengku Idris Lahir di Patani Halmaherat Tengah Maluku Utara Pada 20 Juni di tahun 1939 Dan meninggal dunia di Jakarta Pada 4 September di tahun 2020 Pada umur 81 tahun Adalah salah satu anggota DPR Dari Golkar Dan mantan menteri pemuda dan olahraga Republik Indonesia Pada era Presiden Soeharto Abdul Ghafur merupakan seorang Yang berdarah campuran Banda Aceh dan Maluku Utara Insinyur Martinus Putuhena Lahir di Saparua Pada 27 Mei di tahun 1901 Adalah salah satu mantan menteri pekerjaan umum Indonesia Pada kabinet yang diperintah oleh Presiden Soekarno Setelah proklamasi kemerdekaan Dan pembentukan pemerintahan negara Indonesia Ia menjabat tiga kali jabatan menteri pekerjaan umum Selama revolusi kemerdekaan Ia bertugas sesuai dengan profesinya Dan dalam kegiatan-kegiatan politik Selalu bersama dengan Leimena Dan Johannes Latuharhari Sesudah melewati Purna Bhakti Ia masih tetap mengabdi pada masyarakat Toko nasional dan pejuang ini Meninggal dunia pada tanggal 20 September Di tahun 1982 Di Jakarta Pemerintah Republik Indonesia Menghargainya sebagai salah seorang maha putra Indonesia Dan dianugerahi bintang jasa tertinggi Maha putra utama Profesor Dr. Gerrit Agustinus Siwabesi Lahir di Ulat, Saparua Pada 19 Agustus di tahun 1914 Dan meninggal dunia di Jakarta Pada 11 November Di tahun 1982 Pada umur 68 tahun Adalah Menteri Badan Tenaga Atom Nasional Pada 27 Agustus di tahun 1964 Dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pada tahun 1966 Hingga tahun 1978 Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno Hingga Presiden Soeharto Pada saat berib freshwater Pada masa pemerintahan Oh... Pada masa panah Dr. Johannes Leimena lahir di Ambon pada 6 Maret di tahun 1905 dan meninggal dunia di Jakarta pada 29 Maret di tahun 1977 pada umur 72 tahun merupakan seorang tokoh politik yang juga seorang pahlawan nasional Indonesia Ia merupakan salah satu tokoh politik yang menjabat sebagai menteri paling lama dibawah Presiden Soekarno selama sekitar 20 tahun tanpa terputus Leimena masuk ke dalam 18 kabinet yang berbeda sejak kabinet Sahrir II di tahun 1946 sampai kabinet Dwi Kora III di tahun 1966 baik sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Wakil Menteri Pertama maupun Menteri Sosial di luar dari itu ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante serta mengetuai Parkindo antara tahun 1950 hingga tahun 1961 pul saatnya selamat menjabat selamat menjabat Terima kasih telah menonton Ini bisa bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Terima kasih telah menonton